Pin, itu tubuh kalian berdua kenapa Pin? Kok berubah sih Pin? Aku juga gak tau nih, Hulk Junior Mungkin ini karena minuman yang sebelumnya ini kita minum nih Makanya tubuh kita jadi kayak gini Ya kan Pin? Ya bener nih, mungkin ini karena minuman yang sebelumnya itu kita minum nih Emang nih sebelumnya itu kalian minum-minuman apa sih? Ya aku juga gak tau, tapi minumannya itu segar banget Terus sekarang kita harus gimana nih? Supaya tubuh kalian itu kembali seperti semula Mending sekarang ini kita pulang aja deh ke markasnya Pak Iron Man Barangkali itu Pak Iron Man bisa membantu kita nih Untuk mengembalikan tubuh kita seperti semula lagi Yah yaudah deh, kalau gitu kita pulang sekarang nih ke markasnya Pak Iron Man Sebelum ngelanjutin videonya Pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya Untuk dukungan channel ini biar gue makin semangat lagi buat videonya Oke, terima kasih Halo semuanya, selamat datang di channel Rargenji Nah kali ini kita lanjut lagi ya Game ngetah lima mod ya teman Nah kali ini gue lagi memakai karakternya Hub Junior nih Waduh, kasihan tuh Itu Upin dan Ipin mereka berdua itu berubah nih Jadi boneka salju Hub Junior, ayo Hub Junior kita pulang sekarang nih Iya Pin, iya sekarang ini kita bakalan pulang nih Oh iya Olaf, kamu mau ikut gak sama kita ke markasnya Pak Iron Man? Iya Hub Junior, aku mau ikut sama kalian nih Daripada aku disini tinggal sendirian Nah akhirnya ini Olaf mau juga nih diajak sama kita ke markasnya Pak Iron Man Yaudah yuk, kalau gitu kita berangkat sekarang Yaudah, kita berangkat sekarang yuk Oke teman, sekarang nih kita itu bakalan ke markasnya Pak Iron Man nih Oh iya, itu Iron Hide ada dimana Pin? Tuh, Iron Hide itu ada di pinggir sana tuh Bener tuh, ada disana tuh Bener tuh, Iron Hide ada disana Iron Hide Iron Hide Iron Hide, kamu berubah ya jadi mobil Soalnya sekarang ini kita mau pulang nih Kita mau pulang sekarang Iya Eh, itu kan Upin Ipin Itu tubuhnya Upin Ipin kenapa? Bane banget Itu tuh, Upin Ipin itu tubuhnya berubah jadi boneka salju Berubah jadi boneka salju? Iya Kata Upin Ipin sih mereka berdua itu berubah jadi boneka salju itu Gara-gara ini minuman-minuman yang sebelumnya itu mereka beli Terus sekarang ini kita itu bakalan pulang ke rumahnya Upin Ipin Enggak Iron Hide, kita itu gak ke rumahnya Upin Ipin Tapi sekarang ini kita itu bakalan ke markasnya Pak Iron Man Kita bakalan ke markasnya Pak Iron Man Ya, barangkali Pak Iron Man itu bisa mengembalikan lagi nih Tubuhnya Upin Ipin kembali seperti semula Ya, yaudah deh, kalau gitu aku bakalan berubah jadi mobil nih Ya, ayo cepetan tuh, kamu berubah jadi mobil Nah, itu teman tuh Itu Iron Hide udah berubah nih jadi mobil Yaudah, yuk kalau gitu kita naik Ayo Pin Ayo Olaf Eh, jangan remutan weh Upin Upin disini aja Pin Ya Pin, ayo naik Pin Ayo Pin naik nih Oke, mantep Itu Upin udah naik Ya Upin ya Oke, disini harus hati-hati ya Harus pelan-pelan Soalnya disini tuh agak licin nih Ya, teman Pin Awas, awas Ya, teman Pin Oke, disini reme Waduh, waduh Tenang Pin, tenang Gak bakalan jatuh Pin Bukan Pin Eh, waduh, waduh Awas, awas, awas Aku jadi pengen muntah nih Eh, Pin, nanti aja Pin Nanti ya Nah, ini teman nih Sebentar lagi kita bakalan sampai nih Ke markasnya Pak Iron Man Oke, disini pelopan Eh Aduh, barusan itu Iron Head loncat Ya Pin, bener Pin Barusan itu Ini Iron Head malah loncat Oke Harus pelan-pelan Soalnya agak licin tuh kan Barusan itu Iron Head malah ngedrip Ya Pin, bener Pin Barusan itu ngedrip nih Langsung ke bawah aja Langsung ke bawah Pin Ya, mending langsung ke bawah aja Oh ya, yaudah deh Kalau gitu kita bakalan langsung ke bawah Ya, mantep Yuk Pin yuk Kita turun Ayo Pin, turun Pin Ayo, ini Upin turun Pin Eh Pin Ya, Pak Junior Pak Iron Man nya juga gak ada disini Pin Pak Iron Man nya gak ada disini Iya tuh, liat Pin Terus sekarang ini Pak Iron Man nya itu ada dimana ya Barangkali Pak Iron Man nya itu ada di kamar Pin Hook Junior, tolong kamu panggilkan Pak Iron Man kesini ya Aku yang panggil nih Pin Ya Hook Junior, tolong kamu panggilkan Pak Iron Man kesini ya Aku sama Upin itu mau nunggu disini aja Ya Pin, iya Ini Hook Junior bakalan panggilkan Pak Iron Man nih Oh iya Olaf Olaf mau ikut sama Hook Junior gak? Aku mau disini aja nih Aku pengen nemanin Upin sama Ipin Waduh, katanya itu Olaf pengen disana tuh Pengen nemanin Upin sama Ipin Eh, ini kenapa sih kok malah nyangkut? Pak Pak Iron Man Pak Pak Iron Man Waduh, disini gak ada Oh iya kamarnya juga kan di atas ya Oh iya, barangkali Pak Iron Man itu ada disini nih Ada di ruang televisi Oh gak ada nih Berarti Pak Iron Man itu ada di atas tuh Ada di kamarnya ya Oke Oh iya, kalau misalkan Pak Iron Man gak ada disini Berarti Pak Iron Man itu Nah, ada disana tuh Ada di kamar ini nih Yang sebelumnya itu ada anaknya boneka Squid Game Eh, kok gak ada ya? Wah, boneka Squid Game-nya juga gak ada Oh iya, kalau gak salah juga Sebelumnya itu Di bawah itu ada ini loh Ada Dinar Genji Dan juga Silver Genji Yang sedang dirawat Wah, sepertinya mereka itu udah sembuh deh Pak Pak Iron Man Terus Pak Iron Man-nya ada dimana ya? Wah, masa rumah ini gak ada orang sih? Pak Pak Iron Oh, ternyata Pak Iron Man itu ada disini nih Pak Pak Iron Man Eh, Hulk Junior Kalian ini udah pulang ya? Ya Pak, kita udah pulang Pak Terus itu sekarang upin-ipinnya mana Hulk Junior? Oh, upin-ipinnya itu ada di bawah Pak Oh, mereka berdua itu ada di bawah ya? Iya Pak Oh iya Pak Itu Pak, upin-ipin Pak Emangnya ada apa dengan upin-ipin Hulk Junior? Kok kamu panik kayak gitu sih? Tuh Pak, badannya upin-ipin itu berubah jadi ini Pak Boneka Salju Pak Hah? Badannya upin-ipin berubah jadi boneka Salju? Ah, yang bener aja Hulk Junior Eh Pak, beneran Pak Kalau gak percaya kita kesana Pak Kita lihat upin-ipin Pak Yaudah deh, kalau gitu kita bakalan kesana tuh Ya Pak Kapten, kita kesana Ayo Pak, cepetan Pak kesini Pak Oh iya Pak, ayah aku ada dimana Pak? Nah tuh, ayah kamu lagi olahraga disana tuh Oh itu ya, waduh Ya tuh Hulk Junior Ternyata ayah aku itu lagi olahraga nih Oh iya Pak Ya Pak Hulk Junior Itu Dinar Genji sama Silver Genji itu udah sadar Pak? Ya Hulk Junior, sekarang ini Dinar Genji dan juga Silver Genji Mereka berdua itu udah sadar Oh, terus mereka berdua itu sekarang ada dimana Pak? Udah pulang? Mereka belum pulang Oh belum? Ya, mereka sekarang ini lagi berenang di kolam renang yang ada di sebelah sana Oh, berenang di kolam renang yang ada di sana ya? Ya, anaknya boneka school camp juga ada di sana Terus ini Kak Ros ada dimana Pak? Oh, Kak Ros juga ada di sana Oh, di sana juga Pak? Ya, di sana Oh, waduh katanya itu Kak Ros ada di sana juga nih Eh, Hulk Junior Itu yang di sana itu upin-ipin Ya Pak, itu yang di sana itu upin-ipin Pak Liatkan Itu tubuhnya itu berubah jadi boneka salju Pak Wah, kok bisa ya tubuh mereka berdua ini berubah jadi boneka salju? Wah, ini aneh banget nih Pak Iron Man Ya bener Pak Kapten Eh, Hulk Junior, ini penyebab tubuh mereka berubah jadi boneka salju ini kenapa? Kata mereka berdua sih tubuh mereka berubah jadi boneka salju ini setelah minum-minuman yang segar gitu Setelah mereka minum-minuman segar? Emangnya mereka itu minum-minuman apa sih? Ya, aku juga gak tau Pak Iron Man mereka itu minum-minuman jenis apa Oh, eh Hulk Junior, ini kan boneka salju ya? Kok dia bisa gerak? Oh Pak, ini tuh namanya Olava Ini tuh boneka salju yang sebelumnya itu kita tolong Pak Kalian tolong? Emangnya sebelumnya ini boneka salju ini kenapa? Sebelumnya ini boneka salju ini terluka Pak Terus kita tolong Pak Dan sekarang ini boneka saljunya udah sembuh Oh, yaudah kalau gitu Hulk Junior Tolong kamu panggilkan Kak Ros ke sini ya Supaya Kak Ros juga tau nih Kalau keadaan membim-bim sekarang itu kayak gini Ya siapa Iron Man? Oh ya Pak Iron Man Pak Iron Man bisa mengembalikan tubuh mereka berdua seperti semula lagi gak Pak? Ya Pak Iron Man juga gak tau nih Hulk Junior Yaudah cepetan tuh kamu panggil Kak Ros ke sini Oh ya Pak, Kak Ros itu ada di kolom renang yang ini kan Pak? Ya, Kak Ros itu ada di kolom renang yang ini Ayo cepetan tuh kamu panggilin Kak Ros ke sini Nah oke temen sekarang ini Hulk Junior itu bakalan manggilin Kak Ros nih Katanya itu Kak Ros itu ada di kolom renang yang ada di sini nih Aduh Oh ya di sini itu Hulk Junior itu lewat sini ya Oke di sini loncat Nah mantep Eh di sini juga ada ibunya boneka Squid Game loh Tuh liat kan Oke Kak Ros Oh bener nih Kak Ros, Kak Ros Eh Hulk Junior, kalian udah pulang ya Ya Kak, kita udah pulang nih Kak Terus itu Upin-Ipinnya mana? Itu Kak, Upin-Ipinnya ada di bawah Kak Oh ya Kak Itu Kak, tubuh Upin-Ipin itu berubah jadi boneka salju Kak Ah, yang bener Masa tubuh mereka itu berubah jadi boneka salju? Ya beneran Kak Ros Yaudah kalau Kak Ros gak percaya sini Kak Ikutin aku ke bawah Kak Yaudah ya, Kak Kak bakal ngikutin ke bawah Soalnya Kak Ros gak percaya Masa tubuhnya Upin-Ipin bisa berubah jadi boneka salju? Waduh ini Kak Ros malah gak percaya nih Kalau badannya Upin-Ipin itu udah berubah nih jadi boneka salju Junior, ini kita lewat mana nih? Lewat sini Kak Soalnya Upin-Ipin itu ada di bawah sini Kak Di bawah sini ya Ya Kak, ayo Kak sini Kak Kita lari aja Kak Oh ya Pak Ironman juga ada di sini Ya Kak, Pak Ironman juga ada di sini Kak Ayo Kak cepetan Kak Kita lari aja Kak Tuh Kak tuh, lihat Kak Itu badannya Upin-Ipin itu udah berubah loh Kak Jadi boneka salju Bukan Kak, bukan yang itu Kalau yang itu tuh Olaf Kak Nah tuh Kak, lihat Kak Bener nih kok tubuh Upin-Ipin ini sekarang berubah jadi boneka salju sih Ya kan Kak, tubuh mereka berdua itu berubah jadi boneka salju Kak Aduh, eh Upin-Ipin ini kenapa nih? Kok tubuh mereka ini berubah jadi boneka salju? Kata mereka berdua sih tubuh mereka berubah jadi boneka salju ini Karena minum-minuman yang segar itu Emangnya mereka berdua itu minum-minuman apa sih? Kok tubuhnya bisa berubah jadi boneka salju kayak gitu sih? Ya aku juga gak tau Kak Soalnya sewaktu mereka beli minuman itu aku gak ikut sama mereka Kak Bunda Kata Kata Kata